Harga beras di pasar Banyongi terpantau terus mengalami kenaikan dari Rp. 1.000 hingga Rp. 1.500 per kilogramnya. Akibat dari kenaikan tersebut membuat konsumen mengurangi pembeliannya. Kenaikan harga beras jenis medium hingga premium sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Harga yang awalnya Rp. 13.000, kini menjadi Rp. 14.000 sampai Rp. 15.000 dalam per kilogramnya. Kenaikan ini di antara Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000. Dengan kenaikan tersebut membuat daya beli masyarakat juga ikut turun yang akhirnya mereka beralih ke beras dengan kualitas rendah. Indah Iswahyuni, salah satu pedagang pasar desa Jajak menjelaskan, sejak dua minggu terakhir harga beras terus-menerus mengalami kenaikan. Meski kenaikan tidak begitu signifikan dan hanya Rp. 100 sampai Rp. 200, akan tetapi itu terjadi setiap hari. Dan jika di total, kenaikan sudah mencapai di angka Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000. Dengan kenaikan harga beras itu membuat daya beli masyarakat juga sangat menurun. Yang awalnya beli 5 kg, kini hanya membeli 1 kg yang akan dioplos dengan beras kualitas rendah. Sekarang kalau SR-an Rp. 14.000. Yang paling bagus, yang paling bagus itu Rp. 14.000. Mulai satu minggu, satu minggu, satu minggu, dua minggu ikilah Rp. 13.000. Terus ke Rp. 13.500, terus ini baru-baru ikilah Rp. 14.000. Tidak tahu, ya mungkin apa memang stoknya yang di sana kurang, atau memang kebutuhan masyarakat itu melebihi target, juga belum tahu. Ya yang terjangkau oleh masyarakat lah. Caranya tidak terlalu mahal, juga tidak memberatkan penjual, pembeli juga lebih mudah, lebih ringan lah belinya. Caranya, seperti itu. Terima kasih telah menonton!